Hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa Apa diantaranya? Pertama, memasuki waktu subuh dalam keadaan junub Itu boleh Jadi malam hari, misalnya kita junub Kemudian belum sempat mandi Tahu-tahu sudah terdengar adan subuh Maka kita mandi, sholat subuh, puasa teruskan Yang kedua, berkumur-kumur Dan istinsak menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi Kemudian yang ketiga Berbekam Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa Kemudian yang keempat Mencicipi makanan Asal tidak sampai ketenggorokan Dicicipin, kurang asin, kurang manis, kemudian dibuang Kemudian yang berikutnya Diperbolehkan juga kita untuk mandi ketika berpuasa Kemudian diperbolehkan juga seorang suami mencium istrinya ketika sedang berpuasa Datang seorang pemuda kepada Nabi dan menanyakan Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku ketika lagi puasa? Nabi katakan tidak boleh Lalu datang orang yang sudah lanjut usianya bertanya Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku aku lagi puasa? Dikatakan oleh Nabi, boleh Orang sahabat saling berpandang-pandangan Kenapa yang satu bertanya tidak boleh, yang satu tanya lagi boleh Tapi mengatakan, sesungguhnya orang tua itu sanggup menahan hawa nafsunya Sehingga yang penting kita bisa menahan hawa nafsu Diperbolehkan kita untuk mencium istri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!